. Hat-trick Lulinha di menit ke-22, 51 dan 87 menjadi mimpi buruk Barito Putra. Sisanya adalah Ricky Aryansyah menit ke-22, Beto Goncalves menit ke-31, Malik Risaldi menit ke-45, Pedro Enrique menit ke-92, dan gol bunuh diri Lutfi Kamal pada menit ke-48. Hasil tersebut sekaligus mengukuhkan Barito Putra sebagai tim dengan selisih gol terbanyak di era BRI Liga 1 2022-2023. Kami malu dengan masyarakat Banjarmasin Kami semua akan bertanggung jawab atas hasil ini, beginilah sepak bola, kadang ada satu pertandingan yang sangat buruk buat kita, imbu pelatih asal Serbia. Dejan Antonik menjelaskan bahwa Barito Putra akan tampil 100% lebih sedikit dibandingkan Piala Presiden 2022. Bisa dikatakan sangat menjanjikan lolos dari penyisihan grup B. Di perempat final, mereka bahkan mampu mempersulit arema FC hingga adu penalti berlanjut. Dejan Antonik berharap para pemain segera melupakan kekalahan tersebut dan bangkit untuk pertandingan selanjutnya. Karena menurutnya, Barito Putra masih memiliki 33 pertandingan untuk dimainkan. Itu berarti mereka masih memiliki peluang bagus untuk membalikkan keadaan dan mencapai target mereka di Liga Musim ini. Hasil tersebut tidak menunjukkan wajah permainan Barito sesungguhnya yang lebih baik di Piala Presiden. Tapi kita harus cepat belajar dari kekalahan ini akan ada pertandingan lagi minggu depan, kata Dejan Antonik. Sementara itu, Nahoda Barito Putra Bayu Pradana meminta maaf atas hasil yang tidak diharapkan tersebut. Ia juga berjanji kepada masyarakat Banjarmasin bahwa rekan-rekannya akan bekerja lebih keras. Saya mewakili tim memohon maaf kepada seluruh supporter Barito dan masyarakat Banjarmasin. Kita tidak akan diam saja, kami hanya perlu mengembalikan kepercayaan diri lagi dan berusaha maksimal. Tapi sebelumnya ada evaluasi dan instrospeksi yang harus kami perbaiki, ucap Bayu Pradana. Di sisi lain, peluang Barito Putra untuk bangkit dalam waktu terdekat kemungkinan sulit. Pasalnya, setelah melawan Madura United, mereka akan menghadapi Borneo FC dan PSIS Semarang. Lantas, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung terus channel ini agar semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.